Pemirsa, setelah menghidap penyakit komplikasi sejak beberapa tahun silam, akhirnya seniman Mading Murah Sadike atau yang lebih dikenal dengan nama Susi Bondres Buleleng tutup usia. Susi meninggal dunia pada selasa pagi 15 Mei 2018 sekitar pukul 4 di RSUD Kabupaten Buleleng. Beginilah kondisi Mading Murah Sadike pada saat dikunjungi tim Liputan Bali TV pada beberapa bulan lalu di kediamannya di Singaraja. Susi tampak terbaring lemas dan hanya mampu mengucapkan beberapa patah kata sembari menyapa tamu yang sedang berkunjung. Namun, kini Tuhan berkendak lain. Susi dinyatakan meninggal oleh tim medis pada pukul 4 pagi selasa 15 Mei 2018 di ruang Flamboyan RSUD Buleleng. Menurut pantauan tim Liputan, suasana duka sangat begitu terasa di kediaman almarhum di jalan Krishna Singaraja. Duka mendalam sangat dirasakan oleh sang istri dan anak-anaknya. Karangan bunga dan kerabat pun terus berdatangan untuk menyampaikan rasa turut berduka. Menurut penuturan sang istri dan anaknya, almarhum masuk ke rumah sakit sekitar 6 hari yang lalu. Rencana awal, Susi masuk rumah sakit untuk cuci darah. Namun, terpaksa almarhum diopnama karena kondisi yang semakin memburuk. Di samping itu, almarhum juga difonis mengalami penyempitan tulang belakang. Hal yang lebih menyedihkan, almarhum meminta anak perempuan yang untuk memeluk dirinya sebelum anaknya berangkat ke Denpasar. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Banyak pesan yang disampaikan almarhum kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah meneruskan taksu almarhum yakni sebagai seniman bondres. Almarhum pun menunjukkan pertamanya sebagai penerus taksu susi bondres dari Guleleng. Jadi nama karakter suksi itu dan topengnya itu diserahkan ke Guleleng, diizinkan untuk menggunakan. Jadi semenjak bapak sakit, semenjak bapak gak bisa nompeng, terus disuruh pakai aja. Dapat ada yang order ke HPnya bapak, nanti anak saya yang melangkap, saya gak bisa. Rencananya prosesi pengabenan almarhum susi akan dilaksanakan pada 22 Mei 2018 di Setra Adat, Desa Panji, Kecamatan Sukasade. Komang Yuda, Bali TV